Nah ini sambalnya sudah jadi semuanya sambal dadak dan sambal rujak Halo semuanya, kembali lagi sama aku melihat next channel Nah hari ini aku mau bikin 2 macam sambal dan dua-duanya ini favorit keluarga aku Yang pertama aku mau bikin rujak tauge Dan yang kedua aku mau bikin sambal dadak, sambal perasi mentah ya Bahan-bahannya cukup simple, terdiri dari tauge Gula putih, garam, recin, tomat, luang merah, luang putih, gula merah, nasi yang sudah dibakar, juga ada cabai Cuma untuk pedasnya itu tergantung merah masing-masing ya Nah aku mau buat terlebih dahulu itu rujak tauge Aku mau kasih cabainya itu Bawang putih, nggak pakai bawang merah Cukupnya garam Cukupnya juga, facinnya Yang nggak suka pakai facin, nggak apa-apa Bawang putih, nggak apa-apa Bawang putih, luk aja Bawang putih, jangan terlalu lembut Kemudian masukkan gula putih Ini juga selera Kita masukkan tomatnya Bawang putih, jangan terlalu lembut Sampai jumpa selamat menikmati kemudian kita aduk pelan-pelan ini segeri ya kita aduk sampai tercampur setelah itu kita patting sambal yang pertama sudah jadi kita bikin sambal yang kedua yaitu sambal dadak atau sambal terasi mentah kita masukkan cabainya pedasnya selera masing-masing ya aku ini semuanya masukin kita masukkan garam secukupnya dan juga bikin sesuai dengan minyaknya ini sudah diurut kira-kira seperti ini jangan terlalu lembut banget ya tapi bergantung kelera sih mau lembut banget atau lembut kayak gini kalau aku sukanya kayak gini nah ini udah cukup kemudian masukkan terasinya masukkan gulanya setelah semuanya udah menyatu kemudian masukkan tomatnya kemudian masukkan tomatnya terima kasih udah nonton video ini selamat mencoba jangan lupa subscribe like dan komen thank you semuanya God bless you selamat mencoba